Selamat pagi Pak Dewan Mau minta penjelasan Pak Dewan Terkait ada pembangunan Di dekat rumah Pak Dewan ini Anggapan Pak Dewan sendiri Apa Pak? Ya kalau bicara bangunan kan begini Ya saya tidak bicara Urusan satu persatu Dalam urusan bangunan Bangunan ini ya Sebaiknya harusnya klarifikasi dulu Ke dinas terkait Terkait Masalah YMB Dan lain sebagainya Coba lacak dulu ke sana Karena ini kan setelah kita cross check ke lokasi Pertama memang pembangunan katanya Untuk sekolah Yayasan lah gitu Tapi kita juga tidak tahu siapa pemiliknya Kan yayasan ada namanya Justru karena pelang tidak ada Pelang pengerjaannya tidak ada Pelangnya tidak ada Nah itu tangkapan Pak Dewan gimana? Ya iya begini Kalau paling-paling enggak Saya hanya bisa menyampaikan nanti Ke dinas terkait Di sana ada berita bangunan Begini-begini Paling begitu Saya sampaikan Itu Itu saya sampaikan Mungkin juga nanti Lebih gampangnya Saya sampaikan ke camat Gitu Pak camat Itu ada informasi Tentang bangunan Tapi saya juga enggak ngerti Dan urusannya kan Enggak mungkin saya melihat berkas per berkas Karena bukan tugas saya Betul Tugas saya adalah mengawasi aja Tapi kalau menurut pandangan Pak Dewan sendiri Kalau memang ada pembangunan Tapi belum ada pelangnya Yang memang memastikan bahwa dia itu Sudah ada izinnya Itu kan biasanya dipasang pelang Ini tidak ada Itu menurut Pak Dewan sendiri bagaimana? Makanya kan saya harus tabayun Harus tabayun artinya saya seproscek Dan nanti mungkin kan Pemerintah daerah Dalam hari ini ada bagian-bagiannya Ada tugas-tugasnya Apakah pembangunan itu di stop dulu Sambil menunggu Menunggu izinnya selesai Atau apa nanti kan Itu saya sampaikan Kalau menurut pandangan Pak Dewan sendiri Itu seyogiannya seperti apa Pak? Kalau sumpah mau membangun sesuatu gedung Atau baik sekolah Atau pun apapun Itu memang Seyogianya harus ada izinnya dulu Atau memang dibangun dulu? Ya ada izinnya lah Ada izin dulu Ya harus ada izin Oh gitu ya Tapi kan begini Saya juga kan sampai sekarang Belum tahu apa itu Ada izinnya ada atau enggak Oh gitu Tapi kan pelangnya Enggak ada di lokasi Ya kan kalau izin Enggak identik dengan pelang Oh tidak identik dengan pelang Kecuali itu proyek pemerintah Ada pelangnya Oh gitu Proyek ini anggaran sekian Dengan kejalan sekian Oh gitu Nah kalau ini kan bicara izin Lumpur masyarakat sendiri Pak Dewan Kan asal di Kalau pelangnya? Ya begini Kalau pembangunan itu Pembangunan pemerintah Proyek pemerintah Maka diwajib bikin pelang Menjelaskan tentang Ini proyek apa Itu proyek pemerintah Nah kalau seperti izin IMB itu kan Biasanya ada pelang kalengnya juga Pak Yang diterapkan juga Enggak Ya enggak Ijin ini kan Artinya kalau izin Di luar proyek pemerintah Mereka kan hanya mengantong izin Iya mengantong izin Terus biasanya kan juga ditaruh itu Ditaruh apa Stiker lah Stiker tanda IMB ini sudah Sudah ada indik Iya kan sampai saat ini kan kita juga enggak bisa Memastikan dia sudah berizin atau enggak Karena teman-teman juga kan Belum pernah ketemu sama orang ya kan Belum Tapi kita Tapi kita udah ke lokasi sudah Iya ke lokasi kan Enggak bisa diajak ngobrol lokasi mah Iya justru disitu Ada pembongan itu Tidak ada kejelasan gitu Iya makanya kan ketemu dulu Atau orangnya Nah ini ngembang Ada Kok enggak dipasang Akan baru bisa Dipastikan di tunggal izinnya dong Iya Itu Ya nggak bisa Langsung Belum kualifikasi Belum apa Ada kenyataan Pak Dewan Untuk ke lokasi Kalau lokasi mas Saya Kan dekat dari sini Pak Dewan Iya sekarang begini Saya mah Lebih baik saya tabayun Saya akan konfirmasi kecamat Oh gitu Jadi nanti kita tunggu Keterang dari Ya nanti saya konfirmasi kecamat Pernyataan saya kabarin Itu ada informasi Di ujung gang saya itu Ada pembangunan Tapi saya nggak ngerti Itu Pak Kecamat nanti Saya akan kabar Kecamat Itu aja Itu aja ya Kecamat akan Kita nyampaikan ke dinas Konfirmasi Begitu Ya terima kasih Keterangannya 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 Terima kasih.